Mas Satya, aku tuh ngerasa pemilik bisnisku itu adalah pemerintah, kenapa? Karena Sekitar 11-12 tahunan yang lalu, saya ngobrol dengan satu pengusaha yang punya lebih dari 5.000 karyawan Kuliner, singkat cerita dia bilang gitu, Mas Satya, aku tuh ngerasa pemilik bisnisku itu adalah pemerintah Kenapa? Karena pemerintah bisa ngambil 10% PPN, gak peduli aku lagi untung ataupun rugi Aku sendiri, boro-boro 10%, 5%, 3% pun sangat-sangat sulit untuk diperjuangkan Ini bisnis kuliner F&B dimana variabelnya banyak banget Dari situ saya waktu itu berpikir gitu, oh iya juga ya, kalau pemerintah bisa ngambil persenan itu dengan pasti Dari omset, bagi memperkondisi kita, kenapa kita sebagai owner tidak bisa berlaku seperti halnya pemerintah Profitnya kita ambil duluan Singkat cerita, itu yang saya lakukan bertahun-tahun Sampai minggu lalu saya ketemu satu buku yang ternyata ada teorinya, ada orang yang melakukannya, ada gerbong banyak sekali orang yang juga mempraktekannya Bukunya judulnya Profit First Jadi, kalau kita zaman dahulu kala, yang namanya omset, dikurangi semua pengeluaran lah Ini yang disebut sama dengan Profit Sayangnya banyak orang gak pernah ketemu Profitnya, karena pengeluaran itu selalu ada Bisnis itu adalah mesin pemakan uang, pemakan resource, berapapun duit yang kita kasih Jadi, itu dia bisa punya satu cara kreatif untuk menghabisin uang yang ada di bisnis Oleh karenanya, rumusnya dibalik Yaitu apa? Omset Atau pendapatan dikurangi Profit Sama dengan pengeluaran Jadi, kalau punya omset, revenue, pendapatan, dikurangi Profit dulu Baru sisanya disebut pengeluaran Tentu ini kayak bagi banyak orang loh, gak bisa gitu, gak bisa gitu, terserah Tapi, it works for me, it works for so many people Jadi, apa yang dilakukan di sini? Ternyata, sistem bisnis itu dikelola dengan budget yang ada Kalau bisnis ini budgetnya Misalnya contoh, kamu punya uang 10 miliar Mungkin kepikiran, ayo kita beli tanah, kita bangun gudang Pak punya uang 1 miliar Oke, good, kita gimana caranya sewa ruko, kemudian direnovasi agar dari kantor yang yaman Punya uang 1 juta, mungkin kayak, oh sewa rumah kecil, nanti kantornya 3, di kamar-kamarnya disulap jadi ruangan-ruangan kantor Punya uang 10 juta, itu nanti mikirnya adalah gimana caranya kita ke virtual office Atau ke working space Atau working from home, padahal karena gak punya duit buat bikin kantor Jadi, kreativitas tim kita dan kita sendiri biasanya tergantung berapa dana yang ada Dan berapa pun dana-dananya itu bisa dihabisin Makanya, banyak pengusaha, kalau dari hasil risetnya dikatakan ini Amerika 83% itu gak pernah lihat profit dalam bisnisnya Hidupnya paycheck to paycheck Kayak ada duit masuk, ini buat bayar listrik, duit masuk, ini buat gajian Duit masuk, ini buat bayar sewa, duit masuk, ini buat supplier Terus gitu bertahun-tahun Hanya kurang dari 17% yang berhasil melihat profit di akhir bulan, di akhir tahun Artinya apa, banyak pengusaha, jumpalitan bisa jadi bertahun-tahun Tapi dia gak dapet reward yang pantas Goalnya financial freedom atau personal freedom gak tercapai Sekarang, disini gamenya adalah Ketika kita punya pendapatan, langsung kita bikin 5 rekening Rekening satu, itu adalah rekening yang disebut dengan rekening profit Kita ketuk dulu dulu, berapa persen dari 100% itu yang dijadikan profit Misalnya 20% Tiap, nanti ada caranya, tiap 2 minggu kita transfer ke sini rekening profit Yang kedua adalah yang disebut rekening taxes atau pajak Karena pajak itu sebenarnya bisa sampai 5 tahun kebelakang kita dicari, dikejar untuk bayar Rekening ketiga, ini yang disebut dengan rekening Apa, owner compensation Jadi sebagai pengusaha kita ada namanya Dividend ke, untuk apa, sekapapun itulah Kita sebagai pengusaha, biasanya yang disebut terakhir Yang keempat, ini yang disebut dengan rekening operating expenses Atau pengeluaran Artinya apa, kita punya 5 rekening 5 rekening, seperti rekening pertama adalah yang untuk omset Uang masuk Kemudian langsung kita bagi ke 4 rekening lainnya Biasanya, cara kerjanya adalah rekening omset Ya udah, rekening omset Terus semua pengeluaran di sini, sisanya yang dianggap profit Dan biasanya profitnya nggak ada Tapi dengan ini, kita kayak udah ngamanin profitnya dulu Ngamanin pajak, ngamanin owner compensation Dan akhirnya operating expenses Game di sini adalah Dari sini 100% Berapa yang bisa kita tarik di sini? Misalnya apakah profitnya 20% Pajaknya 15% Owner compensation 10% Dan berarti berapa? 35 sama 15 Operating expenses 15% Wah, belum bisa gitu Apapun alasannya boleh Let's say kalau belum bisa, yaudah Anggaplah profitnya 2% gitu Owner compensation 1% gitu Berarti Ini 77% Tapi ini harus dimulai Dengan berapapun presentasenya Game-nya nanti adalah gimana meningkatin presentasenya Pengalaman saya sendiri adalah Misalnya contoh Bisnis itu Omset 100% Saya ambil 20% Setiap 2 minggu Untuk profit Stres nggak? Galau nggak? Bingung nggak? Untuk ngelola bisnis? Jawabannya iya Tim juga kok diambil 20% Dan seterusnya Berapa lama? Oke, let's say seminggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, bahkan empat bulan mereka kayak bingung Tapi ada satu titik dimana nanti mereka sudah akan terjadi equilibrium baru, titik keseimbangan baru Dimana yaudah kita memang beroperasi dengan 80% omset Itu mereka langsung semuanya bisa menyesuaikan Sayangnya banyak orang nggak ngambil ini Akhirnya nggak kelihatan hasil profitnya Oke, Anda punya alasan diputer, diputer, diputer Berapa kali kita puter? Berapa kali kita reinvest? Berapa kali kita puterin duit lagi ke bisnis? Tapi ternyata nggak sesuai hasilnya Saya sendiri berkali-kali Dari sini sebenarnya cuma kayak nyisihin sebagian Biar profitnya beneran ada Sisanya diputer, nggak masalah God, Anda hukum namanya Parkinson's Law Parkinson's Law itu sederhananya Berapapun resource yang kita punya ya Kita akan cukup dengan itu Atau akan hidup dengan itu Atau kalau kerjaan waktunya sekian ya akan selesai dengan waktu segitu Kenapa? Karena otak manusia somehow itu bisa benar-benar menyesuaikan Seperti contoh kantor yang tadi saya bilang Dan banyak hal lainnya Di sini misalnya Anda punya pasta gigi, odol gitu ya Websoden, close up, udah mau habis ya Kalau Anda udah punya websoden yang baru itu bisa langsung dibuang Tapi kalau Anda nggak punya duit dan nggak bisa beli pasta gigi lagi Itu masih bisa dipakai mungkin 10-15 kali lagi Yang tahu mungkin sampai diguling-gulung Sampai dipencet-pencet Bahkan sampai digunting gitu keluar lagi Itu masih bisa dipakai berkali-kali lagi Jadi tergantung resource yang kita punya akan menyesuaikan dengan apa rencana strategi Ataupun pengeluaran yang ada Fungsinya profit apa? Bukan untuk foya-foya Ini hanya untuk disisihkan sehingga kita tahu Kita punya perasaan kayak tenang, aman, damai, bahagia, happy, joy, metriknya Jelas bahwa yang kita lakukan menguntungkan Ini profitable dan seterusnya Itu bakal asing banget Sekarang game-nya adalah Gimana Anda bisa mulai ketok palu Dari omset itu berapa persen profitnya Berapa persen yang untuk Anda anggarkan dibagi Davidet Yes, ini permainan psikologi Bukan permainan realita accounting Tapi ini sangat-sangat penting Game-nya adalah Gimana kita bisa bikin ritme yang bagus untuk itu Misalnya tiap tanggal 1 dan tanggal 15 Kita selalu transfer semua duit omset ke masing-masing rekening tersebut Dan tiap masing-masing rekening tersebut Tiap 2 minggu akan ketambahan uang Sesuai dengan penggunaannya Dan menariknya setelah cukup waktu Let's say 2, 3, 4 bulan Semua akan berjalan normal kembali Bisnis akan mencari equilibriumnya Oh ya mungkin kita harus cari omset lebih banyak Mungkin kita harus nyurun HPP Mungkin kita harus efisiensi Mungkin kita harus pakai teknologi Mungkin kita harus subscribe software yang membantu business process Mungkin kita harus nambah produk baru Tapi agar bisa memenuhi kuota ada profitnya Tapi kalau kita berpikir Ini kan masih kecil, nggak ada profitnya, nggak apa-apa Berapa banyak bisnis-bisnis yang bakar duit Bukan yang kecil-kecil doang Bahkan yang gede-gede yang terliunan Tapi gagal balik modal Gagal take off Gagal menjadi pemenang market Udah terlalu banyak Yang kita dengar unicorn-unicorn-unicorn itu adalah contoh bahwa Ada 10-20 yang berhasil jadi top of the market Menang jadi sukses luar biasa Tapi yang berjuang sampai sana Itu bisa jadi ada puluhan ribu Start up tech company yang bakar-bakar duit segala macam Yang sampai atas itu nggak begitu banyak Dan yang kita lihat selalu yang paling terbaik-terbaik Seakan-akan kita semua punya chance yang sama persis dengan mereka Padahal yang nggak kalah pintar, yang nggak kalah duit, nggak kalah modal, resource, tenaga, SDM, teknologi, dan sebagainya Banyak banget yang kalah Dan game ini bantu kita untuk mengamankan profit terlebih dahulu Seperti di video saya sebelumnya Jadi berapa persennya terserah Anda Tapi gamenya adalah gimana bulan depan persenannya nambah Gimana bulan depannya lagi persenannya nambah lagi Oke semangat, bisnis, profit Thank you